Hai semua, Assalamualaikum Ini adalah video Ais edisi Ramadan Di sini Ais mau berbagi cerita dan kisah para Nabi Tapi sebelum itu ada yang tahu nggak Nabi itu apa sih? Apa Nabi dan Rasul itu sama? Kita cari tahu sama-sama yuk Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan yang diutus Allah SWT untuk mengajarkan agama Islam Makanya seluruh umat Islam di dunia menjadikan Nabi dan Rasul sebagai sosok yang dijadikan cerita wadhan Mempercayai adanya Nabi dan Rasul itu kewajiban setiap umat muslim di dunia ya Ada yang udah tahu belum? Perbedaan antara Nabi dan Rasul Hah? Hah? Perbedaan? Emang Nabi sama Rasul itu beda? Iya, Nabi dan Rasul itu beda Kata Nabi berasal dari kata Nabah yang artinya dari tempat yang tinggi Sementara kata Rasul berasal dari kata risalah yang artinya penyampaian Jadi wahyu yang diturunkan kepada Nabi itu tidak disampaikan kepada umatnya Wahyu yang didapat Nabi diamalkan oleh dirinya sendiri dan tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umat atau kaumnya Berbeda dengan Rasul yang memiliki kewajiban mengamalkan dan menyampaikan wahyu kepada umatnya Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman Sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang belum beriman Berdasarkan turunnya wahyu juga ada perbedaan antara Nabi dan Rasul Jika Nabi hanya mendapatkan wahyu melalui mimpi Sedangkan Rasul dapat menerima wahyu melalui mimpi maupun melalui malaikat Serta dapat melihat dan berkomunikasi secara langsung dengan malaikat Jumlah Nabi itu sebanyak 124.000 orang Sedangkan jumlah Rasul ada 312 orang Tapi di dalam Al-Quran hanya ada beberapa nama Nabi dan Rasul yang disebutkan Seperti penjelasan yang tercantum dalam surat Al-Ghafir ayat 787 Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang Rasul sebelum kamu Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu Dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu Tidak dapat bagi seorang Rasul membawa suatu muzizat melainkan dengan seizin Allah Sementara itu ada 25 Nabi dan Rasul dalam Al-Quran dan Hadis Yang wajib dipercayai oleh setiap umat muslim Nabi dan Rasul yang perlu diketahui antara lain adalah Nabi Adam AS Nabi Idris AS Nabi Nuh AS Nabi Hud AS Nabi Saleh AS Nabi Ibrahim AS Nabi Ismail AS Nabi Lut AS Nabi Ishak AS Nabi Yaqub AS Nabi Yusuf Nabi Su'aib Nabi Ayub Nabi Sukilfi Nabi Musa Nabi Harun Nabi Dawud Nabi Sulaiman Nabi Ilyas Nabi Ilyasa Nabi Yunus Nabi Zakaria Nabi Yahya Nabi Isa Dan Nabi Muhammad Dari ke-25 Nabi tersebut Terdapat 5 Nabi yang mempunyai Sifat U'azmi Yaitu para Nabi Yang mempunyai keteguhan hati Yang sangat mengagumkan Tabah yang luar biasa Kesabarannya yang tidak terbatas Meskipun mereka Mendapat berbagai macam ujian Dari Allah SWT Saat mendapat cobaan Para Nabi tersebut tetap teguh Sabar dan senantiasa Bertawakal dalam menyampaikan Ajarannya kepada umatnya Kelima Nabi itu Ialah Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Itu dia penjelasan tentang Nabi dan Rasul Sebagai umat muslim Kita wajib mengimani Nabi dan Rasul Di video selanjutnya Di video selanjutnya Ais bakal kasih tahu Kisah-kisah Tentang para Nabi dan Rasul Kesayangan kita semua Makanya Jangan lupa subscribe Dan nyalain loncengnya ya Biar gak ketinggalan Segitu dulu ya Video kali ini Makasih loh Sudah nonton video ini Sampai akhir Sampai ketemu di video selanjutnya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh